Usai sudah penantian Nurmalau, warga kelurahan sawa lebar kota Bengkulu yang tinggal bersama suami dan seorang anaknya di rumah yang sudah tak layak huni. Belasan tahun tinggal di rumah kayu yang sewaktu-waktu dapat robo. Ia bersama dua tetangga lainnya akhirnya menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain tinggal di rumah tak layak huni, setiap kali turun hujan rumahnya selalu terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Sebelumnya dirinya bersama warga lainnya sudah sering mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah, namun tak mendapat kabar sama sekali. Tiba-tiba rumah kediamannya didatangi langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang langsung menyerahkan bantuan. 15 tahun, ya dihaju-haju terus, tidak pernah masuk. Sudah sering diajukan? Iya, pernah masuk. Bantuan bedah rumah ini diberikan usai Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mendapat banyak laporan dari masyarakat. Tak lama bantuan pun langsung diberikan dengan masing-masing penerima bedah rumah mendapatkan uang sebesar 20 juta rupiah untuk biaya renovasi. Saya mendapatkan kabar berita ini melalui media sosial, melihat foto kondisi rumah dan beliau seorang janda yang sudah hampir 9 tahun hidup dengan anaknya juga dalam kondisi juga single parent. Bantuan bedah rumah ini diharapkan dapat bermanfaat dan warga yang menerima bantuan dapat hidup dengan kondisi layak.